1 ton, kira-kira, plus minus 1 ton. Penimbunan 4 ton BBM jenis Pertalite dan solar diungkap oleh Polres Gorontalo Utara. BBM jenis solar diamankan dari rumah warga yang diduga menjadi penampung, sementara BBM jenis Pertalite diamankan dari warga yang diduga melakukan penimbunan di salah satu SPBU di Kecamatan Kuandang. Kapolres Gorontalo Utara, AKBP Juprisan, PR Nasution mengungkapkan, BBM jenis Pertalite ditimbun dengan modus menggunakan sepeda motor. Pengisian BBM dengan sepeda motor di SPBU dilakukan secara berulang kali untuk ditampung dan dijual kembali oleh warga, sementara BBM jenis solar diduga akan dijual di wilayah pertambangan di Kabupaten Pohuwato. Untuk yang pertama ini, untuk yang Pertalite ini kita temukan di depan SPBU, di depan SPBU yang ada di Pontolo, modusnya mereka ada menggunakan sepeda motor untuk antri di SPBU, kemudian baru dibongkar isinya minyaknya, ditampung. Nanti setelah sudah banyak, baru didistribusikan. Solar juga hampir sama modelnya, KTP menggunakan truk, dam truk, sama juga kadang menggunakan jirigen. Nah sudah ditumpuk, baru didistribusikan. Informasinya kalau untuk solar akan dibawa ke Pohuwato untuk pertambangan yang ada di sana. Tapi itu baru informasi awal, karena kita masih mendalami dalam proses penyelidikan. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan sejumlah saksi. Dalam waktu dekat ini, polisi akan menetapkan tersangka penimbunan BBM di Gorontalo Utara.